Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda Cara memindahkan aplikasi yang ada di layar PC maupun laptop Anda Ke sebelah kanan Atau ya disitu memisahkan di bagian-bagian aplikasi yang penting Atau Google Chrome yang penting Nah disini itu saya fungsi dari menggeser Google Chrome ke sebelah kanan Itu membedakan fungsi-fungsinya Karena pada setiap Google Chrome yang telah saya buat ini Ada fungsi-fungsinya ya Jadi saya memindahkannya ke bagian layar yang ada di sebelah kanan Namun buat Anda yang belum tahu cara memisahkan pada aplikasi yang ada pada layar laptop Maupun PC maupun komputer Ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri Anda bisa simak video ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang di upload oleh channel Wilayah Tutorial Dan jangan lupa juga bagian video yang sudah ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang Anda punya Oke kita langsung ke tutorialnya Nah kalau misalkan teman-teman klik dan tahan lama seperti ini Tarik kemudian ke sebelah kanan Maka aplikasi atau apapun itu akan kembali lagi ya seperti ini Contoh saya tarik aplikasi Instagram Saya pindahkan ke sini maka dia akan kembali lagi Umpama teman-teman juga klik bagian kanan pada mouse Anda Maka disini tidak ada pengaturannya Kalau misalkan ingin meletakkannya disini itu gampang ya Kita tinggal tarik saja kemudian letakkan disini Umpama ingin menghapusnya dari ini juga Kalian tinggal klik kanan pada mouse Anda Kemudian teman-teman tinggal unprint from text bar ini Maka dia akan kembali atau hilang dari tampilan bawah ini Nah teman-teman bagaimana caranya agar aplikasi bisa terpisah ke layar yang ada di sebelah kanan Atau layar yang ke sebelah kiri seperti itu Caranya gampang banget ya Kalian tinggal klik bagian sebelah kanan pada mouse Anda seperti ini Lalu teman-teman tinggal klik bagian view Nah setelah Anda pilih bagian view Maka akan ada muncul beberapa pilihan ya Mulai dari ini Auto, Account, Account, dan semacamnya Jadi teman-teman tinggal nonaktifkan yang ada disini Auto, Array icon ini tinggal teman-teman nonaktifkan untuk checklistnya Klik aja seperti ini Setelah itu teman-teman bisa menggeser pada aplikasi yang ada disini Ataupun Google Chrome Oke saya contohkan Google Chrome Saya geser kesini Kemudian teman-teman bisa geser juga Ini aplikasi apapun itu Teman-teman bisa susun aplikasi-aplikasi yang penting Sehingga kalau ingin cari aplikasi yang dibutuhkan itu Tidak lama ya Jadi teman-teman bisa misalkan aplikasi yang penting Mungkin letaknya di sebelah kanan Dan aplikasi yang mungkin jarang dipakai letaknya sebelah kiri Sehingga bisa lebih cepat Kita dalam mengoperasikan PC maupun laptop kita yang kita gunakan Oke teman-teman itulah tadi cara memisahkan aplikasi Di layar PC maupun laptop Anda Semoga video ini bermanfaat Sekian dan juga terima kasih Terima kasih